Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kembali mengajukan usulan pergantian Wakil Ketua DPR RI yang saat ini di jabat Fahri Hamzah. Selanjutnya, Ledia Hanifa akan diusukan menggantikan posisi Fahri Hamzah. Menurut Presiden PKS, Sohibul Iman, usulan ini memanfaatkan momentum rencana pergantian Ketua DPR RI dari Partai Gokar. Selanjutnya, PKS akan mengajukan Ledia Hanifa untuk meluduki posisi Wakil Ketua DPR RI. Sebelumnya pada Maret 2016 yang lalu, Fahri Hamzah yang dicopot dari keanggotaan hingga posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dari PKS memenangkan gugatan perdata, sehingga masih tetap menduduki posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Untuk kebaikan-kebaikan berikutnya, kita akan juga mendengarkan hafra lukuran yang sedisih. Karena ada pergantian Ketua DPR, ya tentu alangkah eloknya, kalau juga Wakil Ketua DPR yang sudah diusukan oleh PKS, dan pun dilaksanakan bersama, kan logis-logis saja kan, ya. Tolong didukung sama pasal raksana. Siapa Pak tadi yang akan menggantikan Pak Harim? Ledia Hanifa